Intro Di klaim tunda pensiun, Valentino Rossi bakal bawa rekor menarik di MotoGP Indonesia 2021 Dikutip dari bolasport.com, Valentino Rossi bakal membawa rekor menarik di MotoGP Indonesia apabila memutuskan tampil pada musim 2021 Valentino Rossi dikabarkan berniat untuk menunda masa pensiun selama satu tahun demi tampil pada balapan MotoGP Indonesia 2021 Kabar itu didapat dari pernyataan Presiden Direktur Indonesia Tourist Development Corporation Abdul Bar M. Mansur dalam wawancara yang juga dihadiri bolasport.com Sekadar informasi, ITDC bertanggung jawab sebagai penyelenggara Sri Balak MotoGP Indonesia di sirkut Mandalika pada 2021 Pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, perwakilan Dorna mengatakan, Rossi akan menunda pensiun setahun demi menjajal sirkut Mandalika Kata Abdul Bar di kantor Kemenpora, Jakarta, selasa 5 November 2019 Namun, itu semua tetap tergantung dari Rossi sendiri dan kondisinya Kecuali kalau misalnya dia cedera, tuturnya melanjutkan Valentino Rossi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masa depannya Selepas kontraknya dengan tim pabrikan Yamaha habis pada akhir musim 2021 Meski demikian, apabila pembangunan sirkut Mandalika berjalan lancar Dan Rossi memutuskan untuk tampil pada musim 2021 Ada catatan menarik yang tercipta Catatan tersebut adalah, Valentino Rossi akan menjadi satu-satunya pembalap aktif Yang pernah memenangi balapan MotoGP Indonesia Kemenangan tersebut diraih Rossi ketika masih berlaga di kelas 125cc Sekarang Moto3, bareng tim Nastro Azuro Aprilia Menurut data yang disadur bolasport.com dari laman resmi MotoGP Rossi finish terdepan dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Sentul Pada 28 September 1997 Sementara balapan kelas utama 500cc dimenangi oleh pembalap asal negeri Sakura Tadayuki Okada Repsol YPF Honda Valentino Rossi sendiri akan berusia 42 tahun pada 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!